Intro Halo bro, ketemu gue lagi Adrian di channel Horologi Story Gue coba balik lagi ke zona review Ada yang menarik dari beberapa stok yang datang ke tempat gue Terutama adalah beberapa jam tangan yang berkonsep homage Kenapa gue bilang menarik? Karena ternyata setelah gue lihat build quality nya bagus-bagus banget Kayak kemarin gue udah bahas merek Ocean X di model Sharkmaster 1000 Yang bisa gue bilang homage nya si dealer deep sea yang terbaik Ada juga yang belum gue review yaitu homage nya Daytona Paul Newman Dari Ocean X juga Dan yang sekarang yang bakal gue review dari merek P-Boss Yang merupakan homage nya Rolex Submariner Gue harus akui di luar konsep homage nya Build quality nya jauh di atas rata-rata Jauh lebih bagus dari yang gue expect dengan harga segitu Dan itu gak cuma pendapat gue doang Banyak customer gue yang udah mengakuinya Oke gue ulang sedikit Bahwa jam tangan homage itu pengertian simpelnya adalah Jam tangan yang secara desain Baik keseluruhan maupun sebagian Itu menyerupai jam tangan merek lain Biasanya merek terkenal Dan biasanya jam tangan yang sangat ikonik Kata homage itu sendiri artinya adalah tribute Atau penghargaan atas sebuah desain atau sebuah karya Sayangnya karena ditujukan untuk kepentingan komersil Maka konsep homage ini menjadi perdebatan Tapi kalau buat gue pribadi Homage itu bukan sebuah masalah Karena tidak ada namanya pelanggaran desain Yang dipatenkan cuma merek Jadi kalau buat gue homage itu no issue Dan faktanya banyak jam tangan terkenal pun Mirip dengan jam tangan terkenal lainnya Seperti contohnya Omega mirip dengan Submariner Atau Tudor yang mirip dengan Submariner Oke kembali ke topik Yang bakal gue review kali ini adalah sebuah merek jam tangan micro Yang berasal dari China Mereknya adalah P-Boss Merek ini ditemukan dan dimiliki oleh pasangan pecinta horologi Bernama Ethan Guo dan Emily Feng pada tahun 2014 Dan terus berkembang sampai dengan sekarang Nama P-Boss itu sendiri terinspirasi dari mitos Yunani Yang merupakan nama lain dari God of Light and Sun Yaitu Dewa Apollo Dan kata P-Boss memiliki arti Bright, Shining One Dan gue atas nama Taimindo Berani buat jadi authorized dealernya di Indonesia Karena buat gue mereka punya cerita Dan terbukti mereka memproduksi jamnya gak cuma sekali Tapi berkesinambungan Salah satu model P-Boss yang sangat digemari Adalah model automatic diver 300 meter Atau orang biasa bilang P-Boss Submariner Jamnya udah ada di depan gue Gue punya yang blue dial dan black dial Kalau dari desainnya gak diragukan lagi Keduanya adalah Rolex Submariner banget Dari bentuknya dan dari detail lainnya Karena memang konsepnya adalah Rolex Submariner Homage Tapi jangan berpikir semua jam tangan keluaran P-Boss ini Mengusung konsep Homage Karena di model lainnya desainnya itu kalau menurut gue eksklusif Bukan konsep Homage Contohnya di Wavemaster Eagle Ray Dan model premium terbarunya yaitu P-Boss Gridwall Yang nanti gue bakal review terpisah Kalau di video kemarin gue bilang merek Ocean X di model Shockmaster 1000 adalah the best Rolex Deepsea Homage Sekarang gue harus jujur bilang P-Boss Automatic Diver 300 ini adalah the best Rolex Submariner Homage Kenapa? Karena build quality-nya sangat premium Finishing-nya keren banget Gue running overall spec-nya dulu Case-nya berban 316L stainless steel Diameter jam tangan ini adalah 40mm Dengan ketebalan 13mm Dan lug tip-to-lug tip-nya adalah 47mm Crystal-nya menggunakan safari crystal dengan single anti-reflective coating Ceramic bezel dengan fitur rotating 120 klik Luminous yang digunakan adalah Super Luminova BGW9 Movement yang digunakan adalah Japan Miota 9015 Running dengan 28-800 vibration per hour Dan mampu bertahan di kedalaman sampai dengan 300 meter Kalau dari sisi technical spec Ini udah advance banget kalau menurut gue Yang item ini gue bilang homagenya Rolex Submariner Dengan model reference 116-610LN Overall detail dan bentuknya sama persis Bahkan dimensinya juga sama dengan Rolex Submariner Sedangkan yang biru ini Gue bilang adalah homagenya Rolex Submariner juga Yang model 116-6109LB Mirip banget Oke sekarang gue coba lihat lebih deket Gue pernah review jam tangan ini dulu banget Dan gue tetap harus bilang kalau detail dial-nya keren banget Dial-nya berbahan ceramik Jadi kalian bisa lihat itemnya pekat banget Dan aksennya sangat premium Semua markernya applied Mirip banget dengan Rolex Submariner Dengan frame Hands-nya juga bergaya Mercedes-Hands Khasnya Rolex Logo Pibos yang khas Bergambar octopus Diplin dengan sangat rapi di bagian atas Begitupun detail tulisan di bagian dial bawah Rapi banget Yang warna birunya pun sama Warna birunya keren Berbahan ceramik juga Dengan finishing dan semua detailnya sangat rapi Kalau menurut penilaian gue pribadi Terlihat sekali kalau merek ini begitu detail Dalam finishing terutama di bagian dial Model Automatic Diver 300 ini dikasih fitur tanggal Di posisi menggantikan angka 3 Dengan frame Dan tanpa kaca pembesar atau Cyclops Bezel-nya bergaya coin edge Rolex banget Dengan gerigi-gerigi yang khas Dan finishing-nya sangat halus Dari awal gue pegang jam tangan ini Gue coba cari flows-nya untuk bagian ini Tapi ternyata gue gak bisa temuin Karena memang finishing-nya halus Gak ada bagian-bagian yang terasa tajam sama sekali Dan konstruksi bezel-nya juga sangat solid Bezel insert-nya berbahan ceramik Dengan finishing polish Warnanya sama dengan dial-nya Kemudian marker-marker pada bezel-nya Di-inggrip dengan sangat baik dan sangat rapi Yang birunya juga sama Warna biru di bezel-nya keren Sama dengan warna dial-nya Dan terkesan sangat premium Dengan finishing ceramik yang sangat baik Lalu untuk bagian kristalnya Kristal yang digunakan ini sudah sapphire crystal Dengan single anti-reflective coating Di bagian bawahnya Jadi dial-nya keliatan clean banget Seperti yang kalian bisa lihat Bentuk case-nya juga gak diragukan lagi Ini Rolex Submariner banget Berbahan solid 316L standard steel Dengan finishing polish pada bagian samping Dan brush pada bagian atas Dan kalau menurut gue eksekusinya Gue bilang sempurna Kelihatan solid dan sangat premium Crown-nya khas Rolex juga Dengan finishing gerigi yang halus Dikasih crown guard Dan logo P-Boss yang khas Di-emboss dengan sangat rapi Di permukaan crown-nya Kemudian bagian caseback-nya tertutup Atau solid Dengan logo P-Boss yang di-emboss dengan baik Di bagian tengahnya Dan detail tulisan yang ada di sekeliling-nya Ini juga sangat rapi Kalau kalian perhatiin di bagian ini Yaitu bagian end link atau bagian cell Itu keliatan sangat presisi Gak ada keliatan gap sama sekali Bracelet-nya berbahan 316L standard steel Bergaya oyster dengan finishing brush Gak diragukan lagi Ini mirip banget dengan bracelet-nya Rolex Submariner Lalu untuk bagian clasp-nya Ini menggunakan double lock system Jadi secure banget Kalian harus buka lever-nya dulu Baru tekan tombolnya Untuk buka buckle-nya Secara keseluruhan Clasp-nya sangat premium Dengan 3 micro adjustment Dan logo P-Boss yang di-enggraf dengan sangat rapi Movement yang digunakan untuk model ini Gak seperti micro brand pada umumnya Untuk model ini Menggunakan movement dengan beat yang lebih tinggi Yaitu dengan Miota caliber 9015 Running dengan 28-800 vibration per hour Power reserve-nya sampai dengan 42 jam Dan sesuai dengan namanya Jam tangan ini memiliki kemampuan menyelam Sampai dengan 300 meter Diameter reel-nya setelah gua ukur 40,5 mm kurang lebih Dengan ketebalan reel-nya adalah 13,5 mm termasuk kristal Dan lug tip-to-lug tip-nya adalah 47 mm Kemudian untuk lebar lug-nya Itu adalah 20 mm Meruncing ke bagian clasp Dengan ukuran 18 mm Dimensi yang sama persis Dengan dimensinya Rolex Submariner Dan sudah bisa dipastikan Ini dimensi yang sangat bersahabat Untuk hampir semua ukuran pergelangan tangan Seperti biasa Bezel-nya bisa diputer Satu arah 120 klik Aksen putarannya solid banget Nyaris tanpa backplay Kemudian fitur crown yang terkunci Khasnya jam tangan diver Posisi awal untuk hand winding Posisi kedua adalah untuk setting tanggal Diputer ke atas Dan posisi paling luar adalah untuk setting jam Untuk bagian ini gak diragukan lagi Semua model di merek P-Boss ini Memiliki luminous yang sangat bagus Menggunakan Swiss Super Luminova Jenisnya adalah BGW 9 Yang dikenal sangat durable dan sangat terang Warnanya biru Setelah gue kasih ultralight sedikit Hasilnya memang terang banget Dan sangat durable Oke bro Gue rasa itu aja dari gue Semua bagian jam tangan ini Udah gue bahas semua Kesimpulan yang bisa gue ambil Dari model jam tangan ini adalah Build quality yang sempurna Dengan spek yang sangat advance Dan gue harus bilang Untuk yang kedua kalinya Ini adalah jam tangan homage-nya Rolexa Bariner terbaik Yang pernah gue temuin Terlepas kalian suka atau tidak Dengan konsep homage-nya Harga yang ditawarkan sangat masuk akal Yaitu cuma sekitar 4 jutaan Dengan segudang spesifikasi kelas tinggi Yang ditawarkan oleh merek D-Boss ini Kalau kalian suka warna yang netral Silahkan kalian pilih yang hitam Tapi kalau kalian mau tampil casual Warna birunya ini bagus banget Sebenernya ada juga yang warna hijau Tapi sayang stoknya udah habis Oke gue akhiri Microbrain Tabletop Review kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum Share video gue ini ke teman-teman kalian Kalau memang kalian nilai bermanfaat Oke Nantikan video horologi terbaik lainnya Dari channel gue Gue Adrian Signing out Bye-bye 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 Bye-bye